Artis Nikita Birzani tak kehabisan akal untuk membahagiakan anak-anaknya meski kini dirinya tengah terjerat perkara hukum. Walau sedang mendekat di penjara, ibu tiga anak itu mencoba berbagai cara demi menyenangkan buah hatinya, terutama Aska yang baru saja berulang tahun. Pagai kado, Nikita memujudkan keinginan Aska untuk menyaksikan pertandingan Cristiano Ronaldo di momen Piala Dunia 2022. Kebahagiaan sekaligus kesedihan rupanya dirasakan oleh Aska yang mendapat hadiah tersebut. Dia senang akhirnya bisa menonton Cristiano Ronaldo secara langsung di Qatar. Namun ia juga merasa sedih karena Nikita Birzani tak bisa menemani dia menonton sang idola di lapangan hijab. Melalui instansori miliknya, Aska memamerkan potret berada di Stadion Qatar. Adik lolini menyelipkan ukapan rasa terima kasih kepada sang ibunda yang telah memberikan kado spesial. Namun dibalik kebahagiaan tersebut, Aska melipakan ucapan rindu dan cinta untuk sang ibunda. Selain itu, curhatan sedih juga disampaikan oleh Aska secara langsung lewat sebuah video yang diunggah di akun TikTok Nikita Mirzani. Aska mengaku senang bisa menonton sang idola bermain di Piala Dunia. Namun merasa sedih lantaran sang ibu tengah sibuk bekerja. Curhat milik putra Nikita Mirzani itu pun membuat banyak orang yang mendengarnya ikut merasa sedih. Warganet pun ramai-ramai mendoakan agar Nikita segera bebas dan bisa berkumpul lagi dengan anak-anaknya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!